Anda itu tidak usah kemana-mana kalau ada masalah, kalau banyak hutang, kalau pokoknya ada keruatan, jangan lari kemana-mana saudaraku, tapi lari saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda katanya ruat, Anda banyak masalah, banyak hutang dan segalanya sudah. Ayo coba kerjakan ini, berdoa kita melalui barakahnya kekasih Allah, wali Allah, ya, Rijalul Goib ini, niscaya segala doa-doa Anda semua, saudaraku, akan dipercepat dikobrol oleh Allah, lantaran yang membawa doa Anda adalah wali Rijalul Goib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Syaidina wa maulana muhammad wa ala alihi syaidina wa maulana muhammad. Alhamdulillah saudaraku, jumpa lagi. Mudah-mudahan saudaraku semuanya selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Alhamdulillah diridol oleh Allah dunia dan akhirat, disafa'atikustikan dengan Muhammad dunia dan akhirat. Mudah-mudahan segala keruatan, segala kesusahan yang saudaraku hadapi. Segera diangkat oleh Allah, segera diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Saudaraku semuanya ya. Kali ini saya akan membuka salah satu hasanah keilmuan. Pernah mendengar kata-kata wali yang bernama Rijalul Goib. Jadi, ada wali Allah saudaraku dari golongan kelompok Rijalul Goib. Beliau, para wali Allah ini, sering berpindah-pindah tempat saudaraku. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di dunia ini, wali Rijalul Goib ini, sering berpindah-pindah tempat. Dipastikan berpindah tempat. Tidak menetap saudaraku. Salah satu tugas dari wali Rijalul Goib ini, menunggu doa-doa saya dan anda semua. Ketika meminta bantuan, artinya bertawasul, agar doa kita cepat dikobol oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus minta tolong doa dan barokahnya, wali Allah dari golongan Rijalul Goib ini, saudaraku. Itu. Singkat saja, saudaraku ya. Wali Rijalul Goib ini. Sampai kelak datangnya, tetap ada, saudaraku. Ayo. Anda dan saya, ketika mau berdoa, ada permasalahan, ada keruatan, kesusahan, apapun hajat-hajat anda, saudaraku semuanya, jangan anda ini pernah lupa dalam satu hari, satu malam, atau satu kali, 24 jam ini, untuk menyerup, untuk menyebut, untuk meminta doa barokahnya, para wali Allah, kekasih Allah ini, yang bernama Rijalul Goib, saudaraku. Ini wali Allah, saudaraku. ada sampai sekarang ini, beliau-beliau ini sering berpindah-pindah tempat, saudaraku. Nah, bagaimana, Pak, bagaimana, Mas, kalau beliau sering berpindah tempat, bagaimana kita mau menyerup? begini, saudaraku ya, setiap anda, sehari semalam ini, sempatkanlah waktunya, ambil wutu, menghadap ke arah barat, arah mata angin, saudaraku ya, saya kaji, menghadapnya dulu, pertama menghadap ke barat, kemudian, ke pojok, kemudian ke utara, kemudian ke pojok lagi, kemudian ke arah timur, kemudian ke pojok lagi, kemudian ke arah selatan, kemudian ke pojok lagi, kembali ke barat lagi. Paham, saudaraku ya? Jadi, barat, pojok, utara, pojok lagi, ke timur, pojok lagi, menghadap ke selatan, pojok lagi, baru ke barat. Itu, saudaraku. Paham ya? Itu. Istilahnya begitu, saudaraku. Membaca seruannya sebanyak sembilan kali. Kan ada sembilan memang, saudaraku. Pertama ke barat, ya. Ke utara, kan. Ini arah matanginnya. Barat, utara, timur, selatan. Empat, saudaraku. Tiap pojokan. Pojokan, pojokan, pojokan. Empat juga kan delapan. Kita terakhir menghadap ke barat lagi. Pas sembilan, saudaraku. Sebenarnya, hakikatnya wali sembilan, yang ini, saudaraku. Di antaranya, wali somo. Kita menyeru kepada wali Allah dari golongan, dari Jalul-Boqib ini. Yang sampai saat ini, ada, saudaraku. Sampai datangnya kiamat belah. Cara nyerunya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca sembilan kali. Menghadap ke barat, ke pojok, menghadap ke utara, ke pojok, menghadap ke timur, menghadap ke pojok, menghadap ke selatan, kemudian menghadap ke pojok lagi. Terakhir, menghadap ke barat. Ketika menghadap ke barat terakhir ini, saudaraku, Anda sebutkan hajat Anda di dalam hati. Sebut hajat Anda apa, keruputan Anda, kesusahan apa Anda. Wallahi, saudaraku, wali-wali Rijalul-Boqib ini, langsung akan mendengar keluh kesah Anda. Cuma Anda tidak tahu. Ini rahasia yang saya bongkar kepada saudaraku semuanya. Jangan cuma belajar keilmuan sekedar tahu, saudaraku. Yakini, amalkan, istiqomahkan, saudaraku. Karena kalau Anda istiqomah, ibarat pohon, maka akan berbuahlah. Buah dari pohon ini namanya keajaiban. Itu, saudaraku. Pohon itu adalah pahala ketika Anda membaca ayatnya. Itu pahala. Kan sudah saya jelaskan, kan? Buah dari fatwa amalan, ya, keajaiban. Anda kalau rutin menghidatakan ini, saudaraku, wallahi billahi tallahi. Akan cepat doa Anda terkukul. Karena yang akan mendorong doa-doa-doa Anda naik ke sutratul muntaha kepada Allah adalah para kekasih Allah, para wali Allah yang bernama Rijalul-Boqib ini, saudaraku, ya. Amalkan. Ingat yang menghadap ke barat dulu, kemudian ke pojok, baru itu ke utara, ke pojok, ke timur, ke pojok, ke selatan, ke pojok, kembali ke barat. Membaca doanya sembilan kali, saudaraku. Itu, saudaraku. Anda itu tidak usah kemana-mana kalau ada masalah, kalau banyak hutang, kalau pokoknya ada keruotan. Jangan lari ke mana-mana, saudaraku. Tapi, lari saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menyiapkan segalanya untuk kita, saudaraku. Hidup kita di dunia ini yang mengurus Allah loh. Allah yang mengurus kita. Yang mengundang kita, yang menghadirkan kita ke alam dunia ini, Allah, saudaraku. Kalau yang mengundang kita, menghadirkan kita ke dunia ini adalah Allah. Ngapa yang kita ragu, saudaraku? Yang menanggung Allah. Cuma, karena yang mengundang kita di dunia ini, Allah. Yang menghadirkan kita ke dunia ini adalah Allah. Kita harus tahu diri. Kita harus menuruti apa perintah dan anjuran dari yang mengundang. Yang mengundang kita. Kita harus mengikuti aturan-aturan fardu dari yang mengundang kita. Yaitu Allah. Itu, saudaraku. Paham ya? Ayo mulai sekarang, saudaraku. Dalam satu hari, satu malam ini, sempatkan Anda menyeru, memanggil, ya, kekasih Allah, wali Allah, awliya Allah ini, yang bernama Rijalul Go'ibini, ya, dengan seruan kalimat itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Itu saudaraku sembilan kali Diawali dari menghadap ke barat Ya ingat-ingat Itu Ya Pahami saudaraku Kerjakan Coba istiqamahkan Anda katanya ruwat Anda banyak masalah Banyak hutang Dan segalanya Ayo coba kerjakan ini Berdoa kita melalui Barakahnya Kekasih Allah Wali Allah Ya Rijalul goib ini Niscaya Segala doa-doa Anda semua Saudaraku Akan dipercepat Dikobrol oleh Allah Lantaran yang membawa doa Anda Adalah Wali Rijalul goib ini Saudaraku Ya Terima kasih Saudaraku ya Mudah-mudahan Sekilas pemaparan Dari saya ini Bermanfaat Semua untuk saudaraku Amin 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 Ya Rabbul Alamin Mohon maaf Apabila ada salah Kata hilang Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Wabarakatuh Bermanfaatuh